Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali dapat kita kali ini akan berbagi resep Tumis daun singkong, ikan teri ya Ini enak banget, pedas, gurih dan daun singkongnya empuk banget Langsung saja ya kita siapkan daun singkongnya Yang di video sebelumnya sudah aku share bagaimana cara merebus daun singkong yang empuk ya Yang empuk dan juga tetap hijau, bisa dibikin stok Dan ini keluar dari frozen ya Jadi harus diperas dulu airnya Diperas dulu, ini aku peras ya Dan disimpan setelah diperas Nah, seperti ini Nah, ini semua sudah diperas ya Sudah diperas, sedikit berair Kita mau potong iris-iris Seperti ini daun singkongnya Ini sudah lembut banget daun singkongnya ya Nah, ini beda dengan Kalau kita beli di warung Itu rasanya kasar di lidah ya Kalau ini sudah empuk Jadi kalau dimakan itu Ketenggurukan itu enak ya Nah, ini dia Ikan teriknya yang sudah direndam air panas Ditiriskan Dan irisan daun singkongnya udah siap ya Dan ini ada daun salam Ada daun jeruk Aku cuci dulu ya Ini ada irisan Lengkuas, jahe, cabai merah, cabai rawit Bawang merah, bawang putih Ini aku pakai jahenya yang muda ya Lengkuasnya cuma 3 potong seperti itu Nah, ini sudah disisihkan dulu Kita mau potong Apa namanya ini Bawang merah dan bawang putih ya Bawang putih terlebih dahulu Lanjut Bawang merah diiris seperti ini Bawang merah lebih banyak ya Dari bawang putihnya Ini sudah tercium Harum banget ya Bawang merahnya Ini aku pakai Campuran Cabai merah besar Dan cabai merah kecil ya Atau cabai rawit Sesuaikan dengan selera saja Aku irisnya kecil-kecil Benar tipis-tipis ya Setelah dipotong seperti ini Lanjut cabainya dirajang seperti ini Nah, ini biar kulit cabainya tidak terlalu keras ya Karena kalau aku ya Makan cabai yang keras kulitnya itu tidak bisa ya Jadi ini walaupun tidak diulek ya Tapi sudah lembut seperti ini Lanjut kita mau goreng ikan teriknya Ikan teriknya digoreng dulu Nah, sampai seperti ini Berwarna kecoklatan Ditiriskan sebagian Sebagian dibiarkan situ ya Biar aromanya harum Tercium Tiriskan ikan terik Lanjut kita mau menggoreng Bawang merah dan bawang putih iris Ini kita goreng Sampai berwarna kecoklatan Dan harum banget ya Ini aku tambahkan minyak sayur ya Jadi tipsnya untuk menggoreng Atau menumis nanti daun singkong Ini minyaknya harus banyak ya Dan ini kalau suka Bawang merahnya Bawang merah gorengnya Ditiriskan sebagian ya Dan ini aku lanjut Tambahkan daun salam dan daun jeruk Serta lengkuas jahenya Digoreng dulu disini Mau diungkap dulu sebentar Dikasih air Biar keluar aromanya ya Ini masukkan juga cabai rawitnya Cabai merahnya Dengan daun singkongnya Nah ini seperti ini Udah enak ini Udah pas ya Sebenernya gak usah Lama-lama Menggorengnya Tapi ini aku Karena Aku tambahkan daun salam Lengkuas jahe Dan juga daun jeruknya Biar muncul aromanya Sebentar saja Dikasih air Sedikit 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 ya Nanti biar Meresap bumbunya Itu enak banget ya Nanti terakhir Teriknya Dengan doang gorengnya Terakhir ditambahkan ya Ini tadi Belum dikasih garam Gula pasir Dan juga kaldu ayamnya Boleh juga kaldu jamur Bubuk ya Diaduk sampai merata Ini warnanya udah merah banget Masya Allah Ini enak banget rasanya ya Sebentar aja Ditutup dulu Sebentar ini Dikoreksi ya Ini aku kurang apa Ditambahkan disini Ini Masya Allah Luar biasa Daun Singkongnya lembut banget ya Ini lembut banget Gak sukaanku Nah mungkin Berbeda ya Kalau mau Keras daun singkongnya Pada waktu merebusnya Mungkin jangan lama-lama ya Tapi kalau aku ini Dengan tips yang sebelumnya Video itu Mau bikin daun singkongnya Itu lembut Enak banget ya Nah ini udah Sudah Sudah menyusut airnya Kita Tambahkan ikan teriknya Ini udah selesai ya Cuma diaduk aja Ini udah selesai Koreksi rasanya Koreksi rasanya Matikan kompornya ya Nah ini udah dimatikan Tapi tidak langsung Disajikan ya Ditutup dulu Barang beberapa menit Kalau mau disajikan Ini daun-daun salamnya Lengkuas cahenya Kita pisahkan ya Kalau mau Sedikit dipiring diatasnya Seperti ini Disajikan Disajikan Biar harum Biar enak Terima kasih yang sudah menonton